musik 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 halo mom, balik lagi bersama gue di gaya berkendara hari ini kita mau ngebahas sepeda yang ini berdasarkan request ya, karena kemarin tuh sepeda-sepeda culture dan jarang banget semua, sekarang gue mau nge-review yang on budget lah istilahnya kalo kata yang punya tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe subscribe dulu nih, susah beneran nih kemarin gue liat peningkatannya dikit banget nih, jadi bikin gue semangat bikin konten gitu dan bagi yang belum follow instagram kita nih pastiin, follow instagram kita di gaya berkendara, sebelumnya tau apa kan sini sini, kameranya deket bumper du halo om om, tonton terus ya ya konten ini karena di belakang nanti ada giveaway giveaway nya apa? giveaway nya rahasia ya, gak bakal gue kasih tau frame sepeda jadi giveaway nya tuh bikin lo pasti ikutan giveaway sih ya giveaway ini ya kontes foto kontes foto, pastikan lo semua ikut karena hadiahnya itu frame sepeda eh oke, langsung aja nih ini salah satu frame favorit gue ya dan dia juga harganya tuh gak yang mahal-mahal banget dan vintage nya tuh dapet banget ya itu pertama ya, gak ngambil sin kocek gitu istilahnya ini adalah federal eliket nah yang punya ini adalah sepedanya mekanik gitu gue pengen tau tuh, gue tuh tertarik banget kalo misalnya sepeda mekanik tuh pilihan pas-pasnya kayak apa gitu tapi ini sepedanya, federal eliket size 19 oke, kita langsung baik cek aja, yuk mulai dari atas ya kan nah jadi ini federal gue seneng banget karena dia konsepnya itu eh kalo ktc ya masih bisa dijangkau gitu ya kan pas-pasnya coba kita baik cek nih dari atas adalah dia konsepnya pake brifter ya gue demen nih jarang soalnya, kebanyakan tuh federal tuh pasti pake flatbar dia pake brifter nya claris nih 8 speed ya terus dia pake bar tape nya fisik dengan drop bar pake zoom yah bunyi lagi belum gue silent ya kan itu dulu dia stemnya nih pake tosic ini panjang nih tadi gue sempet 3 kg pake ini ini agak kebawah di gue padahal kayaknya tinggi kita sama sama yang punya ini ya emang kesannya tuh kayak pengen handlingnya enak-enak gitu jadi kayak nyeruduk pake tosic nih ini juga gak gitu mahal ya ini recommended banget nih bagi om di rumah yang pengen nyobain tosic terus headset dia headset nya headset standar ya gue gak tau nih merknya apa dan dia pake kanti nih gue seneng banget jadi modern vintage racing nya juga dapet nih GKNT nah semua groupset groupset nya nih rem nya dulu ya kita lihat ini pake Deore DX dan dia tuh federal nya dipertahankan nih ada stiker federal tubing nya dengan warna yang berbeda dengan bodinya keren banget nah nah ini nih ini adalah wheelset ya ya Masya Allah ampun nih ini ini adalah wheelset bisa disebut wheelset favorit gue di Shimano ya dia tuh pake jump hole gini ini enteng banget ini kalo misalnya dicopot ya wheelset nya aja kita angkat pake kelingking tuh kayak gak ada rasanya gitu ini enteng banget ini adalah wheelset Shimano WH535 terus dia pake lamp holder gini ya dan tempatnya tuh disini keren banget nih bannya nah ini bannya culture nih dia pake ban culture gravel king panaracer SK 26x2 10 ini tuh tebel berat dan dia pilih yang warnanya ungu tenwall ini jarang nih warna ini ini juga enteng ini ban ya enteng tapi dengan bodi yang gendut agak berat dikit tapi untuk gravelan ini pas banget enak banget nih wuhh gorgeous ya terus kita ke tengah dikit ya nah ini nih dia pake bottle cage John Cage John Cage itu terkenal karena detail ini nanti gua kasih tau ya di detailnya detail ini nya tuh bolong-bolong keren banget harganya juga bagus nih harganya juga lumayan buat ngabisin saldo ya kan terus dia pake culture-culture gini sponsor kuning ya biar nyala gitu terus crankset dia pake Deore DX yang klasik ya 3 speed dengan centring yang paling gede nih 46 ya terus dia tarikan bawah nih bisa dilihat ya untuk FD nya pake Deore DX juga klasik terus kesini nah ini nih harganya sama lah Deore DX juga sprocket juga 8 speed nah karena tadi brief track Claris kan ya kan ini 8 speed jadi dia kawin sama Claris sama belakang wheelsetnya juga gorgeous banget sama bannya juga nih Panerizer Gravel King ya belakang rem juga sama terus apa namanya lampu belakangnya koma kayaknya kebanyakan sekarang pake ini ya tapi belakang doang depannya nggak dipakein terus pake apa namanya nih seat clamp seat clamp nya standar ya terus seat post ini sepultnya seat post nya gue nggak tau apa nih kayaknya juga standar ya cuman ini nih saddle nya nggak standar ya kan saddle nya ini Camium Brooks C17 ini gue paling nyaman ya oh iya ini nya dik lupa dik nah ini juga gue nggak tau apa bagi orang di rumah tau ini kayaknya juga nggak gitu mahal nih kayak well go well go gitu ya lumayan nih cakep purchase oke tutup pentil tutup pentil nah oh iya ini tutup pentil lucu banget nih nanti gue kasih tau detilnya ya ini binatang apa binatang toko apa karakter itu lilo and stick lilo and stick lucu banget oke tadi gue udah pake ya sekitar 3-4 kg enak banget karena kebetulan size nya juga sama ya sama gue terus kayaknya juga gravelan enak nih bagi orang di rumah yang kemarin nanya juga bro frame apa sih yang budget nya terjangkau lah nggak mahal-mahal banget ya ini federal ini ini bahannya masih high ten ya tapi cukup lah kalau lu nggak yang serius-serius banget dan kalau punya budget lebih ya seperti ini jadi di mahalinnya itu di parts nya bukan di frame nya gitu tapi orang selera beda-beda kembali ke saldo masing-masing yang penting ya kan gitu aja jadi inget ya kalau misalnya apa ngerakit sepeda kayak gini ngekonsep dikit gitu lucu gitu jadinya emang matang dipikir banget apa yang mau dibeli jangan beli yang ah mau beli yang murah aja tapi nanti juga beli yang mahal-mahal juga anyway buat om om yang mau ikutan lomba foto di instagram gaya berkendara langsung aja nih cek di sini instagramnya nih nih cek di sini banyak hadiah menarik dan yang paling ditunggu-tunggu first price and second price hadiahnya adalah mana dah drumroll drumroll satu buah frame federal bekas gua inget kan nih gua kasih tau nih videonya di sini pernah ada vlognya dan satu frame set mini velo dari trippy bike ini instagramnya masih ada kesempatan buat lo menangin hadiahnya periode lombanya sampai tanggal 25 Agustus tunggu apa lagi yuk gaskin oke thank you gitu aja mom ingat gaya itu keharusan sehat itu pilihan gaya berkendara ingat gaya itu salah gua harus baca ini 随 dan lagi selamat menikmati